Pembelo 2 2024 tinggal 8 bulan lagi. Berbagai lembaga survei merilis elektabilitas atau tingkat keterpilihan bakal calon presiden dan tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi bakal calon wakil presiden. Algoritma Research and Consulting merilis hasil survei pada Juni 2023 terkait elektabilitas bakal calon presiden di Pilpres 2024. Hasilnya adalah elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 29,3 persen, sementara Baca Pres Prabowo Subianto 24,6 persen, Baca Pres Anies Baswedan 16,9 persen. Algoritma Research and Consulting juga menyampaikan hasil survei terkait tingkat keterpilihan atau elektabilitas tokoh-tokoh yang berpotensi menjadi bakal calon wakil presiden. Elektabilitas Sandiaga Uno mencapai 11,3 persen, kemudian ada Erick Thohir dengan 10,3 persen, penyusul Mahfud MD dengan 8,8 persen. Lalu bagaimana proses mencari sosok bakal calon wakil presiden yang bisa ikut membantu memenangkan Pilpres 2024? Kami akan membahasnya setelah informasi berikut ini. Pemilu 2024 tinggal 8 bulan lagi, sudah ada tiga bakal calon presiden yang diumumkan ke publik, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Kini yang dinanti adalah pengumuman bakal calon wakil presiden. Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut nama Ridwan Kamil menjadi bakal cawa pres Ganjar Pranowo. Hal tersebut disampaikan Hasto melalui sebuah pantun saat menghadiri groundbreaking Monumen Plaza Bung Karno di Bandung, Jawa Barat. Kang Engmil memang kaya prestasi. Majukan jabar penuh karya seni. Pemilu akan digelar beberapa bulan lagi. Pak Cawapres Pak Ganjar ternyata ada di sini. Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani mengungkap ada sejumlah nama yang layak untuk mendampingi Ganjar Pranowo. Bahkan, selain dari partai politik, Puan juga menyebut dua organisasi besar, NU serta Muhammadiyah, yang kadernya dipantau oleh PDIP sebagai baca wa pres mendampingi Ganjar Pranowo. Bagaimana dengan baca pres Prabowo Subianto? Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar masih menjadi prioritas sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2024 mendatang. Karena itu kalau ditanya, siapa? Maka saya selalu mengatakan bahwa itu orang yang paling berkat namanya Kudemir di sini. Kenapa? Karena sampai sekarang, koalisi itu terbentuk baru pindah-pindah. Sementara anggota tim 8, koalisi perubahan untuk persatuan Sudirman Said mengatakan bakal calon pres Anis Baswedan sudah mengerucut satu nama. Anis disebut akan mengumumkannya sepulang ibadah haji. Lima nama, kemudian belakangan mengerucut jadi tiga nama. Akhirnya sudah dikatakan satu nama itu dianggap sudah final, sudah selesai. Dan sekarang tiba gililanya Pak Anis untuk mencari waktu terbaik untuk memutuskan dan pada akhirnya menjelaskan pada publik. Dan kita memberi kesempatan kepada Pak Capres untuk beribadah dengan tenang dan siapa tahu setelah kembali, beliau segera mengumumkan pilihannya. Lembaga survei algoritma research and consulting merilis hasil survei terkait elektabilitas Bacawapres dan sejumlah tokoh potensial menjadi Bacawapres. Hasilnya, elektabilitas Ganjar Pranowo mencapai 29,3 persen. Disusul Prabu Subianto 24,6 persen dan Anis Baswedan 16,9 persen. Sementara untuk elektabilitas tokoh-tokoh potensial menjadi Bacawapres, hasilnya Sandiaga Uno elektabilitasnya 11,3 persen. Kemudian Erik Thohir 10,3 persen dan Mahfud MD 8,8 persen. Sebenarnya ini relatif sebangun ya dengan tadi figur alternatif yang tadi saya sebut. Ya kalau disebutkan lagi, kalau calon wakil presiden ini yang paling favorit itu memang Sandi, Erik Thohir, Mahfud, Ritwan Kamil, dan Ahaye. Jadi relatif hampir sama. Sebelumnya, Litbang Kompas juga merilis hasil survei elektabilitas Bacawapres pada Mei lalu. Prabu Subianto elektabilitasnya 24,5 persen, disusul Ganjar Pranowo 22,8 persen, dan Anis Baswedan 13,6 persen. Sementara untuk tokoh yang dianggap potensial menjadi Bacawapres, nama Sandiaga Uno mendapat 11,9 persen, Ritwan Kamil 9,3 persen, dan Erik Thohir 4,5 persen. Tiga bakal calon presiden terus berusaha meningkatkan elektabilitasnya, termasuk dengan memilih bakal calon wakil presiden yang cocok demi memenangkan Pilpres 2024. Tim Liputan Kompas TV